Trianisya, logistik apa yang masih kurang di Indramayu dan dugaan pelanggaran kampanye seperti apa di Pangandaran? Dari ke beberapa pekan jelang pelaksanaan pilkada seretak atau tepatnya dua minggu lagi, ini KPU Kabupaten Indramayu masih mengalami kekurangan logistik berupa ribuan lembar surat suara. Ada pun jumlah surat suara yang masih kurang yaitu sebanyak 1.692 surat suara atau 0,1% dari total jumlah surat suara yang dibutuhkan yaitu 1.411.094 surat suara. Surat suara yang kurang tersebut terdiri dari satu dus atau sebanyak 1.426 surat suara yang murni kurang. Sementara sisanya ada 266 surat suara yang kurang akibat rusaknya surat suara seperti robek, ada bercak tinta, ada salah potong dan ada juga warna tinta yang pudar dan dianggap tidak sah atau tidak layak untuk digunakan pada saat pemungutan suara pada pilkada mendatang. Dan komisioner logistik KPU Indramayu ini mendesak KPU Provinsi agar segera memenuhi kebutuhan surat suara agar pelaksanaan pilkada serentak ini tidak terhambat mengingat pelaksanaan pilkada akan digelar 9 Desember mendatang. Dan berikut ini adalah pernyataan dari komisioner logistik KPU Indramayu. Semua lancar, cuma ketika penyautiran ada 266 surat suara rusak dan itu juga ada 4 aspek, ada tinta, kemudian tinta kabur, kemudian sobek dan kelebihan potongan pada kertas surat suara. Dari Kabupaten Indramayu kita beralih ke Kabupaten Pangandaran. Ini ada pelanggaran kampanye berupa dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh salah satu tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang lainnya. Ini calon bupati Pangandaran, JJ Wiradinata melaporkan Ketua Presidium Pamekaran Kabupaten Pangandaran, Supratman, yang merupakan salah satu tim sukses pasangan calon lainnya ke Gakumdu Polsek Pangandaran. JJ melaporkan Supratman setelah merasa nama baiknya ini dicemarkan beberapa waktu lalu pada saat kampanye terbuka. Atas laporan tersebut, Paritia Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran ini melakukan pemanggilan terhadap Supratman. Namun Supratman ini juga sudah dimintai keterangan terkait dengan penghinaan yang dilakukannya saat mengadakan kampanye pasangan calon. Namun ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah melakukan penghinaan dan bukan melakukan pencemaran nama baik, melainkan hanya berupa pemahaman, memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar memilih calon kepala daerah yang tepat demi memajukan Kabupaten Pangandaran. Untuk sementara, Rika kembali ke Anda di studio. Terima kasih telah menonton!